Setiap bisnis yang sukses, pasti punya sistem yang kuat di baliknya. Sistem ini menjaga penjualan tetap maksimal, operasional bernjalan lancar, dan panggan puas. Sistem ini adalah software ERP. Sekarang, kita akan bahas apa itu software ERP, bagaimana caranya bekerja, dan manfaatnya bagi operasional bisnis modern. ERP adalah singkatan dari Enterprise Systems Planning. Software yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem. Mari kita lihat kapan semua dimulai. Pada tahun 1960-an, muncul sistem yang mirip dengan sistem ERP, yaitu Material Recommend Spanning, untuk merancarkan produksi dan mengelola bahan baku dalam pabrik. Lalu bisnis seharian konsep ini bisa diterapkan di luar pabrik. Sekarang, ERP mencokop keuangan, HR, rantai pasok, dan banyak lagi. Bayangkan, sebelum ada ERP, setiap departemen bekerja sendiri-sendiri. Sales mencatat data di spreadsheet, finance masih menggunakan dokumen manual, dan absensi karyawan dilakukan secara konvensional. Akibatnya, proses kerja tidak sinkron dan potensi merugi pun meningkat. Lalu, bagaimana jika perusahaan menggunakan ERP? Begitu semua data masuk ke sistem, semuanya langsung terhubung. Tiba di kantor, karyawan plug-in, dan kehadiran tercatat otomatis. Jika ada pelanggan yang memesan barang, order tersebut akan segera diproses, stok otomatis diperbarui, pendapatan langsung tercatat, dan jika stok menipis, procurement otomatis mendapat notifikasi. Semua departemen bekerja dengan data yang sama secara real-time. Itulah perbedaan yang dihadirkan di ERP. Mengubah proses terpisah menjadi satu alur informasi yang terhubung. Dan hasilnya terlihat jelas. Riset menunjukkan, perusahaan dengan sistem ERP efesiensinya meningkat sampai 30 persen, karena tidak ada lagi waktu terbuang untuk input data dua kali atau kerja manual. Akurasi pun turut meningkat drastis. Penelitian menunjukkan 68 persen organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat setelah menggunakan ERP. Semua itu karena data yang real-time dan konsisten. Skabilitas juga menjadi poin penting. Studi lain menunjukkan, lebih dari 80 persen bisnis menganggap ERP sangat mendukung pertumbuhan. Mulai dari membuka cabang baru, memperluas pasar, sampai menambah produk baru. Tapi, ERP sekarang sudah jauh lebih canggih. Bukan soal otomatisasi pekerjaan rutin saja, ERP modern sekarang bisa mengubah data menjadi insight yang berguna. Karena adanya bisnis intelligence dan artificial intelligence. Dengan biaya yang sudah terintegrasi, kita bisa mendapatkan informasi bisnis melalui live dashboard, insight predictive, dan laporan detail secara instan, serta prediksi ke depannya. Dan ditambah dengan ERP yang terintegrasi dengan AI, sistem berkembang menjadi asisten pintar yang dapat membantu Anda membuat keputusan lebih akurat. Mulai dari mengakses data, mengingatkan data pekerjaan penting, hingga memberikan rekomendasi strategi agar bisnis Anda selalu berkembang. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, ERP menjadi semakin relevan untuk semua tipe bisnis. Untuk perusahaan besar dan operasional yang kompleks, solusi seperti SAP atau Oracle mempunyai kemampuan dan skalabilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk perusahaan skala menengah, pilihan seperti Netsuit, Microsoft Dynamics, atau Epicor, dapat digunakan karena cukup fleksibel dan efisien. Namun, ada satu solusi yang mampu menjangkau kebutuhan perusahaan besar dan bisnis menengah. Dengan menggabungkan kemampuan dan skalabilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan global, serta efesiensi dan lokalisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berkembang pesat, Hashmicron menjadi pilihan terpercaya di berbagai industri. Melalui performa setingkat enterprise tanpa kompleksitas yang terlebih, perusahaan dapat mengandalkan satu sistem yang bisa berkembang bersama tanpa perlu berpindah ke sistem baru. Sekarang, setelah Anda memahami pentingnya ERP, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memilih sistem yang tepat. Langkah pertama dimulai dari menentukan tujuan bisnis Anda. Apa tantangan terbesar yang mau diselesaikan? Lalu, pastikan solusi tersebut bisa membantu bisnis Anda mencapai tujuan. Selanjutnya, evaluasi semua opsi. Pertimbangkan skalabilitas, kemudahan penggunaan, integrasi, biaya, dan yang paling utama, apakah sistemnya sudah ERP. Disinilah Hashmicron umbul. Selain dapat digunakan oleh berbagai ukuran bisnis, Hashmicron dilengkapi HCI AI. Smart Assistant yang dapat diakses melalui chat. HCI AI tidak hanya menyajikan data dan laporan, tapi juga melakukan berbagai action di sistem sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian, tahap implementasi yang sering menjadi tantangan. Sehingga, penting untuk memiliki mitra yang berpengalaman dalam penelanian setup, migrasi data, dan pelatihan. Itulah salah satu alasan kenapa banyak perusahaan memilih Hashmicron. Mitra strategis yang mendampingi proses transformasi digital, mulai dari implementasi hingga sistem berfungsi secara optimal. Inilah mengapa memilih partner ERP yang tepat, itu penting. Yang memahami bisnis Anda dan membekali Anda dengan solusi untuk tetap kompetitif di masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ERP dan bagaimana sistem seperti Hashmicron dapat membantu bisnis Anda, kunjungi link di deskripsi. Hashmicron memastikan setiap langkah transformasi Anda berjalan dengan mancar.